Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang atau menambal plakon gipsum. Ini yang dulunya saya lubangin dan karena bocor dari arah atas dari temboknya, makanya saya lubangin di sini. Di sini akan saya mencoba untuk menambal lubangnya yang ini, lubang gipsum ini dengan gipsum yang ini, yang sudah saya siapkan. Rencananya kalau ujung plakonnya nanti tidak ada rangkanya, nanti saya gunakan triplek itu untuk sebagai dasarnya, biar bisa dia di-scrub, menggunakan skrubnya. Seperti ini, apabila tidak ada rangkanya di sebelah kembungan sebelah sekat ini, seperti ini, nanti saya akan pakai triplek itu sebagai rangkanya, biar memperkuat. Di sini alat-alatnya yang saya perlukan, tentu saja gipsum, ini ada, sudah saya potong-potong. Dan triplek tentunya buat rangkanya atau di belakang gipsumnya nanti. Ini ada plaster atau lakban yang khusus untuk sambungan gipsum, itu ada baut-baut gipsum. Dan untuk mempasangkan bautnya nanti saya pakai bor. Ini juga saya siapkan juga meteran dan jeloan untuk istrinya. Ini juga bergaji untuk memotong tripleknya nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan hasilnya seperti itu setelah dipotong bagian pinggir-pinggirnya. Ini sudah bersegi dia, lumayan lurus. Jadi tujuannya biar lebih gampang kita masang berapa ukuran panjang dan lebarnya. Seperti ini, semuanya sudah dipotong-potong. Tinggal nanti pasang sesuai ukuran pelakang gipsumnya. Dan di atasnya pelakang gipsum untuk memegangnya nanti nanti saya kasih potong-potong anti-flat untuk memperkuatnya. Supaya pegangan gipsumnya itu biar ada pegangan. Untuk proses selanjutnya, saya akan potong-potong triplatnya ini menjadi beberapa senti. nanti saya menggunakan pada pinggiran yang untuk pegangan di platformnya nanti, untuk pegangan gipsumnya. saya akan potong saja ini memanjang-manjang seperti ini. Beberapa bagian. menjadi bagian gipsum seperti ini. setelah dipasang beberapa di penguat pegangannya ini hasilnya seperti ini. Ini dia pegangannya supaya dia nanti menyambung dan lebih kuat untuk di... karena rangkanya ini ada di sini, di sebelah sini pas sekali di pinggirnya. Dan untuk itu, untuk pegangannya nanti saya kasih triplat saja. Waktunya untuk pengukuran seberapa besar panjang dan lebarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Dan sebelum isi kompon Seperti ini Nanti dilanjutkan dengan proses Kasih lakban dan untuk komponnya Selanjutnya untuk proses Komponnya Ini saya sudah Campur dengan air Untuk nanti Di bagian sela-sela Sekalian pemasangan Untuk lakbannya nanti Di bagian sela-sela ini Saya kasih kompon terlebih dahulu Sebelum dikasih lakban Dan dilapisi kompon lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sementara setelah dikasih kompon Hai hasilnya seperti ini nanti kalau sudah kering ini akan dilanjutkan dengan proses memperlasan selanjutnya proses pengecatan demikian sedikit tutorial cara pemasangan atau penembelan lapon gipsum bagi pemula jangan lupa subscribe channel saya dehawan like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat salam berbari